Wansin, yang baru saja keluar dari Menara Budidaya, menghela nafas lega dan berjalan menuju halaman rumahnya. Sepanjang perjalanannya, dia bagaikan mutiara terang di malam hari, menarik perhatian banyak orang. Namun, tidak ada seorang pun yang datang untuk menyambutnya. Karena tidak ada yang berani. Cahaya bulan keperakan menyinari tubuh gadis itu. Wajahnya yang halus dan sosok langsing membuatnya menawan seperti peri di bawah bulan. Cek-cek, para pendatang baru akhir-akhir ini semakin luar biasa. Iya, ku dengar mahasiswa baru benar-benar mengalahkan Suan Meng dalam satu gerakan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Dua siswa dari pengadilan negeri berjalan di sepanjang jalan dan berbicara, melewati Wansin. Seperti yang diharapkan dari si cantik S. Set, pelankan suaramu. Apakah kamu ingin mati? Salah satu pemuda itu memperlihatkan sedikit tatapan tamak, tetapi dihentikan oleh temannya. Keduanya diam-diam melirik punggung Wansin. Melihat dia tidak berbalik, mereka menghela nafas lega. Oh iya, siapa nama mahasiswa baru itu? Saya pikir dia dipanggil Feng Hao atau semacamnya. Mereka berdua berbicara sepanjang jalan, semakin jauh. Feng Hao. Wansin yang semula berjalan tiba-tiba gemetar saat mendengar dua kata tersebut. Dia berhenti, berbalik, dan berteriak. Berhenti. Tubuh kedua pemuda itu berhenti, dan segera menampakkan ekspresi pahit. Mereka berbalik, tidak berani menatap Wansin secara langsung. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Baru saja, apakah Anda mengatakan ada seseorang bernama Feng Hao? Mata Wansin berkedip karena ketidakpastian. Saat dia bertanya, dia juga tampak sedikit gugup, takut mendapat jawaban negatif. Mendengar pertanyaannya, kedua pria itu sedikit terkejut. Salah satu dari mereka langsung menjawab. Iya. Di mana dia? Setelah mendapat jawaban positif, Wansin menjadi sangat cemas dan bertanya. Eh. Kedua siswa dari pengadilan negeri jelas terkejut dengan ekspresi bersemangat Wansin. Apakah ini benar-benar Ice Beauty yang sunyi dan dingin? Bicaralah, di mana dia? Melihat ekspresi terkejut mereka, wajah Wansin mengeras dan aura sedingin es keluar dari tubuhnya, menyebabkan mereka berdua menggigil tak terkendali. Dia ada di halaman luar. Halaman luar. Mendengar ini, ekspresi Wansin melembut saat dia dengan lembut berkata, Terima kasih keduanya. Ketika dia selesai berbicara, mereka berdua hampir ketakutan. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan menuju ke arah halaman luar. Nonawan, orang itu akan masuk pengadilan negeri besok. Seorang pria bereaksi dan memanggilnya. Apa? Dia memasuki halaman dalam. Berbalik lagi, wajah cantik Wansin dipenuhi keheranan. Itu benar. Pria itu menganggup dan menjelaskan apa yang terjadi di pengadilan luar hari ini. Saudara Hao mengalahkan Master bela diri dengan satu gerakan. Hati gadis itu bergetar, dan air mata muncul di matanya. Diam-diam dia bahagia, saya tahu saudara Hao adalah yang terbaik. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, dia perlahan pergi. Di wajah cantiknya, ada sedikit senyuman yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah Wansin pergi, untuk waktu yang lama, kedua pria itu masih linglung karena serangkaian perubahan yang dilakukan Wansin. Aneh, kenapa Ice Beauty begitu bersemangat? Aku tidak tahu. Mereka berdua menggelengkan kepala dan berbalik, hanya untuk melihat seorang pemuda tampan berdiri di sana, menatap mereka dengan dingin. Tuan Muda Jiang. Kedua pria itu sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Dalam persepsi mereka, mereka tidak tahu kapan Jiang Yu berada di belakang mereka. Ketika mereka memikirkan berbagai tindakan Jiang Yu, mereka tidak bisa menahan gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Meskipun keduanya berbakat, dibandingkan dengan Jiang Yu, yang memiliki atribut logam dan telah mencapai seni bela diri tingkat tinggi, mereka masih tertinggal jauh. Apalagi dia adalah cucu perdana menteri. Kekuatan keluarga Jiang berada di urutan kedua setelah keluarga Wang. Di negeri kabut barat, keluarga Jiang bisa dikatakan mampu menutupi langit dengan satu tangan. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Jiang Yu untuk membunuh atau melumpuhkan satu atau dua siswa. Hah! Itu hanya dengusan ringan, tapi keduanya hampir pingsan. Melihat ketakutan di wajah mereka, sudut mulut Jiang Yu membentuk lengkungan yang aneh. Kemudian, wajahnya menjadi dingin, dan dia berteriak, Bicaralah, apa yang baru saja kamu katakan padanya. Jika kamu berani menyembunyikan satu kata pun dariku, Huff. Saya akan berbicara, saya akan berbicara. Keduanya menyeka keringat di wajah mereka dan menumpahkan semua yang terjadi barusan tanpa melewatkan satu kata pun. Maksudmu Wan Xin bertanya padamu karena dia mendengar nama Feng Hao. Setelah hening beberapa saat, Jiang Yu menyipitkan matanya dan bertanya. Iya-iya. Feng Hao, petik dua. Memikirkan nama ini, mata Jiang Yu bersinar dengan cahaya yang tajam. Kamu bisa tersesat sekarang. Terima kasih, Tuan Muda Jiang. Terima kasih, Tuan Muda Jiang. Keduanya buru-buru mengucapkan terima kasih dan melarikan diri. Saya ingin melihat orang seperti apa Feng Hao ini. Diiringi dengusan dingin, Jiang Yu berjalan menuju kegelapan. Dia tidak bodoh. Gadis yang biasanya dingin dan menyendiri tidak akan tertarik pada orang asing tanpa alasan. Di tengah malam, cahaya bulan yang redup menyinari langit. Saat itu tengah malam, dan asrama di halaman luar sangat sunyi di bawah sinar bulan. Di malam yang sunyi, sosok putih tiba-tiba muncul. Ujung kakinya mengetuk pelandahan pohon, dan tubuhnya melayang dengan anggun dari jauh. Dia berdiri di luar asrama, dan tatapan tenangnya menyapu pintu asrama. Energi bela diri putih keperakan samar-samar merembes keluar dari tubuhnya. 101 Tatapannya tiba-tiba terfokus, dan dengan lambayan tangannya, panah putih berbentuk jarum melesat ke dalam kegelapan. Suara mendesing. Dalam sepersekian detik setelah panah putih tajam menghilang, sesosok tubuh hitam keluar dari asrama 101 seperti sambaran petir. Dengan beberapa lompatan, dia mendarat tak jauh dari sosok putih itu. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan dengan tenang menatap pemuda tampan berbaju putih itu. Dua pasang mata bertemu di malam yang gelap, dan tanpa peringatan apapun, percikan api berterbangan. Kamu adalah Feng Hao. Suara Jiang Yu yang agak dingin terdengar tenang dan samar-samar terdengar, menyebabkan hati orang-orang gemetar ketakutan. Dihadapkan pada orang yang tidak terduga dan berniat buruk, tatapan Feng Hao mengeras. Tinggalkan akademi, atau mati. Saat dia berbicara, nada suara Jiang Yu seperti sebuah perintah. Ha! Mendengar ini, Feng Hao tertawa ringan, dan sedikit mengangkat kepalanya. Di bawah sinar bulan, wajah tampannya tampak sangat arogan. Hanya denganmu. Kata-kata yang tenang dan provokatif tetap bertahan di kegelapan malam. Karena itu, tatapan Jiang Yu menjadi lebih dingin. Dia menatap pemuda arogan itu, dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia merentangkan tangannya sedikit, dan martial essence berwarna putih keperakan mulai berkumpul di telapak tangannya. Selain itu, bahkan ada suara samar-samar dari udara yang terkoyak. 132. Esensi bela diri elemen logam. Mata Feng Hao berkilat kaget ketika dia mendengar suara menusuk udara yang datang dari martial essence berwarna putih keperakan. Dia tidak menyangka orang ini memiliki atribut ofensif yang sama dengan Hua Yun Tian. Dengan sedikit gerakan telapak tangannya, martial essence yang tidak berwarna menyembur keluar dari telapak tangannya. Wajah Feng Hao tenang saat dia menatap pria asing berbaju putih itu tanpa rasa takut. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati di sini. Tanpa peringatan apapun, Jiang Yu mengeluarkan tombak panjang yang berkedip-kedip dengan cahaya berkilau. Dengan teriakan dingin, ujung kakinya menyentuh tanah, dan tombak panjang itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan putih. Itu melesat melintasi kegelapan dan langsung menuju ke dada Feng Hao. Dalam kegelapan, karena serangannya yang ganas, suara yang menusuk udara terdengar. Menghadapi pria kuat yang penuh permusuhan ini, Feng Hao tidak berani gegabuh. Dia memiringkan tubuhnya dan menghindari serangan fatal itu. Pada saat yang sama, inti esensi di tubuhnya bergetar dan esensi bela diri melonjak. Dia menamparkan telapak tangannya satu demi satu dan buru-buru mengumpulkannya. Tinju guntur bergegas. Dua tinju ditinju pada waktu yang hampir bersamaan. Lima kekuatan gravitasi bergegas keluar dan menghantam tombak yang masuk. Dentang. Dentang. Dua suara tajam terdengar, dan Jiang Yu juga terpaksa mundur beberapa langkah. Tombak di tangannya masih bergetar tanpa henti hingga membuat telapak tangannya terasa sakit. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Kemudian, sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia bergegas maju dengan tombaknya lagi. Berhenti. Suara perkelahian keduanya akhirnya menyadarkan guru jaga malam. Sesosok muncul dan berdiri di antara keduanya. Sudah larut malam. Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah melirik Feng Hao dan kemudian ke Jiang Yu, alis guru paru baya itu berkerut dalam. Tidak ada. He he, saya hanya mencari junior untuk bertukar beberapa petunjuk. Melihat gurunya telah tiba, Jiang Yu tahu sudah waktunya untuk berhenti. Dia mengerutkan bibirnya dan meletakkan tombak di tangannya. Dia berkata dengan santai, sudah larut malam. Karena guru tidak mengizinkannya, maka aku pergi. Adik, ingat apa yang aku katakan. Jiang Yu dengan santai melambaikan tangannya, menyelah kata-kata guru paru baya itu. Dengan beberapa lompatan, dia menghilang ke dalam kegelapan. Karena kekasarannya, wajah tutor paru baya itu bergerak-gerak hebat. Dia berbalik dan menatap pemuda yang menjadi pusat perhatian di siang hari. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Feng Hao, bagaimana kamu menyinggung perasaannya? Saya memprovokasi dia. Feng Hao juga meletakkan Wu Yuan di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia datang untuk mencariku. Saat dia berbicara, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia teringat kata-kata Jiang Yu sebelum dia pergi. Guru, siapa orang itu? Feng Hao bisa melihat ketakutan di wajah guru paru baya itu. Jiang Yu, cucu perdana menteri saat ini. Anda telah melihat kekuatannya. Saat dia berbicara, tutor paru baya itu memandang Feng Hao dengan lebih heran. Pemuda ini benar-benar melawan Jiang Yu. Memikirkan hal ini, napas tutor paru baya itu menjadi cepat. Kemurnian Marsial Yuan Jiang Yu telah mencapai tingkat tinggi yang langka. Dengan kata lain, tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai alam Marsial leluhur. Terlebih lagi, dengan Marsial Yuan tingkat tinggi dan atribut logam, bahkan seorang Marsial Grandmaster biasa pun tidak akan bisa menandinginya. Namun, Marsial Yuan yang tidak memiliki atribut ini, seorang pemuda master bela diri tingkat menengah, benar-benar mampu melawannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa terkejut. Pemuda halus ini menjadi sangat misterius di hadapannya. Setelah mengetahui identitas Jiang Yu, Alice Feng Hao berkerut dalam. Status perdana menteri berada di bawah hanya satu orang dan di atas puluhan ribu orang. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Cucu perdana menteri memusuhi dia tanpa alasan, bahkan sampai ingin membunuhnya. Hal ini membuatnya merasa cukup tertekan. Seorang Marsial dan perdana menteri sepertinya menaruh dendam padanya. Tersenyum pahit, Feng Hao dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Jika itu yang terjadi, dia masih memiliki identitas seorang alkemis untuk melindungi hidupnya. Jika dia membunuh seorang alkemis dengan santai, dia akan menimbulkan kemarahan asosiasi alkemis. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, berapa banyak ahli yang tidak berhutang budi pada asosiasi alkemis. Dan berapa banyak yang tidak mau memberikan bantuan kepada asosiasi alkemis. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Terima kasih banyak sudah memberitahuku, tutor. Setelah menangkupkan tangannya ke arah tutor parubaya, Feng Hao perlahan berjalan kembali ke asramanya. Malam berlalu dalam sekejap mata. Setelah mandi dengan santai, dia berjalan keluar pintu dan langsung menuju pintu masuk halaman dalam. Tidak diragukan lagi, halaman dalam adalah tempat untuk membina para jenius sejati. Kebanyakan orang yang bisa memasuki tempat ini akan menerobos ke alam roh bela diri atau bahkan alam leluhur bela diri. Tentu saja, tidak mudah untuk menerobos ke alam Marsial Spirit. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara Marsial Grandmaster dan Rilem Marsial Spirit. Bisa dibilang itu adalah celah besar antara ikan dan naga. Namun, bagi siswa akademi, memasuki halaman dalam sudah seperti ikan yang melompati gerbang naga. Selama mereka bisa memasuki halaman dalam, akan ada jalan emas di depan mereka. Pagi-pagi sekali, Wan Xin bangun pagi-pagi dan berdiri di pintu masuk halaman dalam. Tangan kecilnya terkepal erat saat dia mondar-mandir dengan gelisah. Dia tidak menyadari bahwa tidak jauh di belakangnya, sesosok tubuh berkulit putih dengan marah memelototinya sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan dua lubang hitam pekat di bawah kakinya. Setelah Feng Hao berbalik, sosok familiar dari dalam ingatannya muncul di hadapannya. Ketika dia melihat ekspresi gelisah di wajah wanita muda itu, arus hangat mengalir keluar dari hatinya, dan langkah kakinya juga meningkat pesat. Mendengar suara langkah kaki, Wan Xin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria muda berjalan ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Adegan ini adalah sesuatu yang hanya muncul dalam mimpinya. Di saat yang sama, matanya yang cerah juga tertutup lapisan kabut. Maaf, sinir, aku terlambat. Melihat gadis muda cantik langsing dan anggun di hadapannya, wajah cantik itu telah lama terpatri dalam lubuk hatinya selama dua tahun terakhir. Sesampainya di depannya, Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan suara sedikit menyesal dan lembut. Wan Xin mengangkat wajah cantiknya dan menatap wajah halus dan tampan yang kurang dewasa dan lembut dibandingkan dua tahun lalu. Sebaliknya, ia memiliki kedewasaan dan ketekunan tambahan. Wajah cantiknya tiba-tiba menampakkan senyuman indah yang mampu menjungkir balikkan dunia. Segera, dia melakukan sesuatu yang menyebabkan para penjaga di sampingnya tercengang. Gadis muda, yang belum pernah bertingkah seperti teman biasa dengan pria manapun di akademi, sedikit membuka tangannya saat ini dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan hangat yang tidak dia lihat selama lebih dari dua tahun, dengan rakus menghirup aroma familiar. Saudara Hao, Siner tahu bahwa kamu pasti akan datang, jadi Siner telah menunggumu. Kata-kata lembut gadis muda itu membuat tubuh Feng Hao sedikit gemetar. Pada hari dia masuk akademi, dia melihat gadis muda dengan bodohnya mencarinya di antara puluhan ribu orang. Adegan ini tertanam dalam di benaknya. Dia tahu gadis muda itu pasti menghabiskan dua tahun terakhir seperti ini. 133. Tiga tahun. Sepasang lengan melingkari pinggang ramping gadis muda itu dengan erat. Feng Hao menunduk dan dengan lembut mengendus rambut hitam harum gadis muda itu. Ekspresi wajahnya sangat puas. Uhuk-uhuk. Petik 2. Keduanya berpelukan selama hampir satu jam. Salah satu penjaga akhirnya tidak tahan dengan kecanggungan karena diabaikan dan terbatuk ringan. Mendengar suara batuk tersebut, Wan Xin yang seperti seekor burung kecil yang bersandar pada seorang pria dalam pelukan Feng Hao akhirnya terbangun dari kebahagiaan dan kegembiraan melihat orang yang dirindukannya. Segera, rona merah memabukan muncul di wajah cantiknya yang anggun seperti teratai. Dia buru-buru menarik diri dari pelukan Feng Hao, menundukkan kepalanya dan dengan malu-malu berdiri di satu sisi. Sepasang tangan kecilnya juga menjadi agak putih karena ditarik oleh Feng Hao. Melihat penampilan Wan Xin yang pemalu, Feng Hao juga terkekeh. Dia menoleh dan melihat kedua penjaga di samping. Dia tersenyum canggung dan berkata, Hehe, maafkan aku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan lencana itu dan menyerahkannya kepada salah satu penjaga. Setelah hati-hati melihat lencana-nya, dia melirik Feng Hao. Sedikit kejutan muncul di mata penjaga itu. Setelah beberapa saat, dia mengembalikan lencana itu kepada Feng Hao dan berkata, Kamu boleh masuk. Namun, kamu harus memakai lencana ini ketika berada di halaman dalam. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Wan Xin. Oh. Setelah melirik Wan Xin, Feng Hao melihat bahwa gadis muda itu memang mengenakan lencana yang sama dengannya di jubah sekolahnya. Dia mengikutinya dan memasang lencana di jubah sekolahnya. Lalu, dia tersenyum pada penjaga itu. Terima kasih. Setelah berterima kasih kepada penjaga, dia memegang tangan lembut gadis muda itu dan berjalan menuju jalan yang sepi. Wan Xin tidak menolak. Wajah cantiknya sedikit merah dan dia pemalus seperti bunga. Jalan itu hanya beberapa puluh meter panjangnya, tapi Feng Hao samar-samar bisa merasakan lusinan aura yang tidak biasa disemak-semak lebat di kedua sisi. Setidaknya mereka adalah Marsial Grandmaster. Sepasang mata yang berkedip-kedip dengan cahaya diam-diam menyapu mereka berdua. Saat mereka melihat lencana di dada mereka, cahayanya perlahan menghilang. Sudut bibir Feng Hao melengkung ke atas sebagai respons terhadap hal ini. Setelah dia berjalan melewati jalan terpencil sepanjang puluhan meter dan memasuki halaman dalam, gelombang energi bela diri yang tebal menyerang wajahnya, menyebabkan dia tanpa sadar menarik nafas dalam-dalam. Menyapu pandangannya ke depan, pemandangan yang muncul di bidang penglihatannya menyebabkan Feng Hao sedikit terkejut. Apakah ini halaman dalam? Feng Hao menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Di depan mereka ada sebuah baskom yang sangat luas. Bentuk cekungan tersebut tampak seperti terbentuk oleh meteorit besar yang jatuh dari langit. Di dalam cekungan itu terdapat banyak halaman. Melihat ke bawah dari atas, seseorang dapat melihat sosok-sosok kecil berwarna hitam berjalan mondar-mandir di halaman. Saat garis pandang Feng Hao terus meluas ke depan, dia menemukan bahwa di tengah depresi, ada sebuah bangunan mengjulang tinggi berdiri di tengah tanaman hijau subur. Tempat itu juga merupakan tempat dengan sosok kulit hitam terbanyak. Ada orang yang terus-menerus masuk dan keluar. Sulit membayangkan bahwa di dalam Akademi Winmun, sebenarnya ada tempat aneh yang tersembunyi. Tuan, bisakah kamu merasakannya? Tipe apa itu? Dalam hatinya, Feng Hao dengan lembut memanggil penatua Fen. Tidak, ini masih terlalu lemah. Suara tua-pena-tua Fen terdengar di benaknya, namun, saya merasa kristal ganjil itu seharusnya ada di menara di depan Anda. Selama kita bisa masuk, seharusnya tidak ada masalah. Oh. Hati Feng Hao tergerak, saat dia hendak menanyakan sesuatu, dia mendengar teguran dingin di telinganya. Dalam sekejap, wajahnya menjadi gelap. Siner, kemarilah. Ini adalah wanita yang sedingin es. Dia berpakaian putih, dan tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya yang lembut. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura sedingin es, dan bahkan embun di rumput di bawah kakinya pun membeku. Yun Ying. Menyipitkan matanya, kilatan tajam muncul di matanya. Aura pembunuh yang tak terkendali meledak dari tubuh Feng Hao, bahkan matanya agak merah. Saudara Hao. Perubahan mendadak ini membuat Wan Xin benar-benar bingung. Dia melirik ke arah Yun Ying yang sedingin es, lalu ke pemuda pembunuh di sampingnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yun Ying secara alami merasakan permusuhan Feng Hao juga, dan dia sedikit terkejut. Melihat wajah yang agak familiar itu, kelopak matanya bergerak-gerak. Itu kamu. Ya, itu pemuda biasa-biasa saja dari kota kecil itu. Mengapa orang biasa-biasa saja muncul di sini? Saat tatapannya menyapu lencana di dada Feng Hao, hatinya bergetar. Aku, Feng Hao, akan mengingat penghinaan hari ini. Dalam tiga tahun, aku akan pergi ke Akademi Win Moon untuk menemukanmu. Orang yang biasa-biasa saja, pemuda yang lemah. Kata-katanya yang nyaring bergema di telinganya. Di masa lalu, dia mengira orang biasa-biasa saja yang tidak memiliki kualifikasi untuk masuk Akademi Win Moon kini berdiri di depannya. Terlebih lagi, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memasuki pelataran dalam. Master bela diri tingkat menengah. Sebagai roh bela diri, dia secara alami bisa melihat sekilas kultifasi Feng Hao. Itu tidak mungkin. Dia berseru, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang pemuda murid bela diri tingkat ketiga dengan bakat biasa-biasa saja dan tanpa atribut berhasil maju dari murid bela diri menjadi master bela diri dalam dua tahun. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana dia melakukannya? Itu tidak mudah. Mentor Yun Ying masih ingat bocah nakal sepertiku. Melihat keterkejutan di wajah Yun Ying, Feng Hao menegakkan punggungnya dan menarik kembali niat membunuhnya. Senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Jika aku mengingatnya dengan benar, hanya tersisa satu bulan lebih sedikit sebelum kamu pergi ke kota Yulan, kan? Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, matanya sangat tajam. Memang, Yun Ying mengerutkan alisnya. Sebelumnya, dia tidak memikirkan masalah ini. Namun kini, dia merasa pemuda ini sepertinya mampu mengancamnya. Siner, kemarilah, saatnya berkultivasi. Setelah dengan dingin mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan punggung yang anggun dan memikat. Huff. Feng Hao dengan ringan mendengus dan menarik nafas dalam-dalam. Baru kemudian dia menyadari bahwa Wan Xin sedang menatapnya dengan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, senyuman muncul di wajahnya, dan dia dengan lembut berkata, saya baik-baik saja. Tetapi, wajah lembut gadis itu masih dipenuhi kekhawatiran. Dia dapat melihat bahwa pemuda ini sepertinya memiliki konflik dengan tuannya. Terlebih lagi, konflik ini sepertinya sangat dalam, begitu dalam hingga dia sedikit takut. He he, baiklah, pergilah. Feng Hao tersenyum sambil mengusap rambut lembutnya dan menepuknya dengan lembut. En. Melirik Yun Ying yang sudah pergi, Wan Xin mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak. Saudara Hao, aku akan pergi sekarang. Aku akan datang menemuimu di malam hari. Setelah mengatakan ini, gadis itu terbang di bawah senyuman Feng Hao. 134. Melihat sosok anggun yang perlahan menghilang di kejauhan, senyuman di wajah Feng Hao perlahan membeku. Ekspresinya menjadi sedingin es. Menguasai. Dia berseru dengan lembut di dalam hatinya. Gadis itu sudah berada di level pemula dari Marsial Spirit. Hanya masalah waktu sebelum dia menembus ke level menengah. Dengan mata Penatua Fen, dia bisa melihat sekilas kultifasi Yun Ying. Jadi dia sudah menjadi Marsial Spirit. Kilatan dingin berkedip di dalam mata yang dalam dan hitam pekat itu. Tinjunya juga perlahan terkepal erat, mengeluarkan suara, pop. Senyuman dingin perlahan melebar dari sudut mulut Feng Hao. Tapi gadis itu agak aneh. Setelah jeda, Penatua Fen mendecahkan lidahnya lagi. Cek cek, aku jadi semakin penasaran. Meski budidayanya hanya di level pemula dari Marsial Spirit, fisiknya sudah mencapai level lanjutan dari Marsial Spirit. Bagaimana dia melakukannya? Eh, sepertinya gadis kecilmu juga sama. Tiba-tiba, dia berseru kaget. Kata-katanya dipenuhi keraguan. Aneh, aneh sekali. Oh. Mendengar berita ini, Feng Hao mengerutkan alisnya rat-rat. Lupakan saja, seharusnya itu semacam keterampilan rahasia. Penatua Fen tidak menyelidikinya terlalu dalam. Lagipula, dia telah mengalami banyak hal aneh seperti ini dalam hidupnya. Nak, dengan basis kultifasimu saat ini, hampir mustahil bagimu untuk menang melawan gadis kecil itu. Aku tahu. Feng Hao sedikit menganggupkan kepalanya. Tentu saja, dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia hanya bisa bertarung melawan master bela diri agung puncak biasa dengan menggunakan serangan guntur dengan seluruh kekuatannya. Itu pasti tidak cukup untuk melawan Yun Ying, yang memiliki atribut S. Ini bukan karena kekuatan serangan guntur tidak cukup, tetapi karena jumlah asal bela diri di tubuh Feng Hao terlalu sedikit. Oleh karena itu, dia tidak bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari keterampilan bela diri tingkat bumi. Pada saat ini, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya dapat menampilkan setengah dari kekuatannya. Jumlah martial origin menentukan tingkat keterampilan rahasia. Namun, saat ini, Feng Hao tidak dapat menemukan kristal ganjil atau kristal bela diri untuk meningkatkan tingkat teknik kemajuan. Oleh karena itu, dia hanya bisa meningkatkan kualitas asal bela diri. Terobosan menuju master bela diri hebat. Matanya menyala-nyala dengan semangat juang saat dia berjalan menuju depresi di bawah. Saat dia berjalan, dia melihat halaman kecil dengan kantor pendaftaran siswa baru. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sebelum masuk. Itu adalah ruangan sederhana dengan beberapa rak buku yang berisi berbagai jenis buku. Seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di belakang meja, dengan cermat membaca gulungan kuning di tangannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berdiri lama, lelaki tua itu tidak berkata apa-apa. Feng Hao sedikit malu. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berseru dengan lembut. Tuan tua. Setelah memanggil beberapa kali, lelaki tua itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan Feng Hao merasa sangat tertekan, tetapi dia tidak berani terlalu kurang ajar. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu. Tak lama kemudian, tiga orang lagi masuk. Mereka adalah tiga orang yang terpilih kemarin. Ketika mereka melihat Feng Hao, mereka bertiga berhenti sejenak. Segera setelah itu, mereka sedikit menganggupkan kepala. Jelas sekali, Feng Hao telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada mereka ketika dia mengalahkan Xuan Meng dalam satu serangan. Selanjutnya, itu halamanmu. Orang tua yang sedang membaca gulungan itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dengan lambayan tangannya, empat tablet kayu terbang dari tangannya dan menghantam ke arah empat orang itu. Mendengar suara udara terkoyak, Feng Hao mengulurkan tangannya dan sebuah tablet kayu jatuh ke telapak tangannya. Rasa kebas yang ditimbulkan oleh tablet kayu di telapak tangannya mengejutkannya. Orang tua ini tidak sederhana. Adapun tiga lainnya, mereka telah menerima token kayu. Namun, telapak tangan mereka berwarna merah, dan mereka melambai-lambaikan telapak tangan. Jelas sekali, tablet kayu kecil ini tidak mudah ditangkap. Aku akan pergi. Feng Hao menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu, yang kepalanya menunduk saat dia membaca gulungan itu. Baru setelah itu, dia berjalan keluar perlahan. Setelah keempat orang itu pergi, lelaki tua yang sedang serius membaca gulungan itu mengangkat kepalanya. Matanya berkedip saat dia melihat bagian belakang Feng Hao yang sudah jauh. Dia sedikit menyipitkan matanya. Kali ini, bibit yang bagus datang. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya lagi dan dengan cermat membaca kata-kata di gulungan itu. Halaman 33 Mengikuti nomor rumah, Feng Hao dengan cepat menemukan halamannya sendiri di kelompok halaman ini. Di halaman luar, setiap orang hanya memiliki satu kamar, tetapi di halaman dalam, setiap orang memiliki halaman kecilnya sendiri. Setelah memasuki halaman dan berjalan-jalan, dia berjalan menuju tengah cekung. Dia cemas tentang kristal ganjil. Bahkan jika dia tidak bisa memperbaikinya, dia ingin melihat seperti apa keberadaan menara itu. Ukuran akademi dalam begitu besar sehingga melebihi ekspektasi Feng Hao. Sepanjang perjalanan, banyak terdapat ruang kosong di antara halaman. Feng Hao dapat melihat beberapa orang berdebat sengit di ruang kosong ini. Ada juga cukup banyak penonton di luar lingkaran ini. Mereka yang bisa memasuki halaman dalam memang tidak sederhana. Menarik pandangannya dari lingkaran pertempuran, Feng Hao menghela nafas. Entah itu penonton atau orang-orang yang bertarung, hampir tidak ada satupun dari mereka yang berada di bawah level Marsial Grandmaster. Fakta bahwa dia adalah seorang master bela diri tingkat menengah menarik tatapan heran beberapa orang. Saya benar-benar tidak bisa membandingkan. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berjalan maju lagi. Coba pikirkan, seorang Grandmaster bela diri di kota kecil seperti Yulan hampir bisa mengubah arah sebuah keluarga. Tapi di sini, Marsial Grandmasters dapat ditemukan di mana-mana. Setelah berjalan beberapa saat, jumlah orang di sekitarnya bertambah. Menyapu pandangannya kesekeliling, Feng Hao agak heran menemukan bahwa karena alasan tertentu, ada semakin banyak orang berkerumun di sekitar jalan ke selatan ini. Sepertinya mereka semua menuju tujuan yang sama. Mungkinkah mereka semua menuju menara itu? Matanya sedikit menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Mengapa ada begitu banyak orang? Melihat kerumunan di depannya, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang muncul dalam pandangannya adalah pagoda hitam yang sangat besar. Orang-orang ini semua berdiri di pintu masuk pagoda, mengantri satu persatu untuk masuk. Pada saat yang sama, ada juga beberapa orang yang sangat kelelahan dan terhuyung keluar dari pagoda. Pemandangan yang sangat aneh ini menyebabkan keheranan di wajah Feng Hao menjadi semakin pekat. Butuh waktu lama sebelum dia berangsur pulih dan bergumam, ini Menara Budidaya Akademi Dalam. Dengan hati-hati menyapu pandangannya ke Menara Hitam, Feng Hao menemukan bahwa aliran energi bela diri yang hampir terlihat dengan mata telanjang mengalir keluar dari menara. Rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya. Dia tahu bahwa mungkin ada kristal aneh dengan atribut yang tidak diketahui di dalamnya. Keberadaan kristal aneh ini seharusnya dirahasiakan, tetapi ini adalah manajemen terbuka, jadi Feng Hao mau tidak mau harus curiga. 135. Saat kelompok itu masuk, Feng Hao melihat bahwa beberapa orang yang keluar dari menara jelas merupakan orang-orang yang masuk belum lama ini. Dia bisa melihat mereka semua basah oleh keringat dan tubuh mereka gemetar. Bahkan ketika mereka berjalan, mereka tidak stabil dan wajah mereka tampak agak hijau. Ternyata mereka menggunakan energi kristal ganjil untuk melatih tubuh mereka. Suara Penatua Fen tiba-tiba terdengar di benak Feng Hao. Menggunakan energi kristal ganjil. Feng Hao sedikit terkejut. Dia tahu manfaat dari kristal ganjil, tetapi energi dari kristal ganjil sangat ganas, bagaimana para siswa ini bisa menahannya. Memikirkan hal itu, dia menjadi semakin bingung. Nak, kristal aneh ini tidak sederhana, aku khawatir itu. Atribut petir. Kata-kata Penatua Fen seperti sambaran petir, menyebabkan tubuh Feng Hao bergetar. Mulutnya ternganga dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Atribut guntur, betapa menantang surga, dia sudah melihatnya di Yanqing. Saat dia memikirkannya, napasnya menjadi lebih cepat, dan matanya menjadi sedikit merah. Of, kalaupun ada, dengan kultivasi Anda saat ini, apakah Anda akan merebutnya? Penatua Fen mencibir, seolah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya, menyebabkan Feng Hao terbangun. Iya, benda ini bisa dikatakan sebagai fondasi pelataran dalam. Jika dia mengambilnya, Akademi Win Moon dan bahkan keluarga Kerajaan Silan akan bertarung dengannya. Apapun yang terjadi. Bahkan dengan sepengetahuan Penatua Fen, dia belum pernah melihat atribut petir kristal aneh, tapi ada satu di Akademi Bulan Angin. Jika dia tidak mendapatkannya, dia tidak akan puas. Selama kamu memiliki kemampuan, tidak ada yang tidak bisa kamu dapatkan. Penatua Fen tidak menghentikannya. Lagi pula, dia juga sangat terkejut. Dia ingin menemukan satu di empat wilayah tetapi tidak bisa mendapatkannya, tetapi Feng Hao menemukannya. Mereka memang mempunyai tubuh yang sama namun nasibnya berbeda. Jika dia bisa mendapatkan atribut guntur kristal ganjil saat itu, dia mungkin memiliki kemungkinan untuk mengendalikan bela diri kosong. Meskipun keluarganya lemah, keberuntungan Feng Hao membuat Penatua Fen sedikit cemburu. Setelah mendengar kata-kata ambigu lelaki tua itu, sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman tipis. Iya, dengan kemampuannya, apakah dia takut mereka tidak setuju? Saat dia semakin dekat, Feng Hao akhirnya merasakan keanehan dari pagoda hitam ini. Dia berhenti beberapa meter di depan pagoda hitam dan dengan hati-hati mengukur pagoda hitam yang tampak kuno itu. Dia tidak tahu terbuat dari apa pagoda hitam itu, tapi samar-samar memancarkan rasa berat dan kokoh, seolah pagoda hitam itu terbuat dari logam. Cepat, minggir jika kamu tidak ingin masuk. Karena dia berdiri di depan pintu dan tidak bergerak, lelaki tua di depan pintu itu meliriknya dan dengan dingin menegurnya. Eh, Feng Hao sedikit terkejut, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada orang di depannya. Karena ruang di dalamnya terbatas, sesuai aturan hanya satu orang yang boleh masuk. Saat ini, sudah ada satu orang yang keluar, tapi dia masih berdiri di sana dengan linglung. Tidak heran kalau lelaki tua itu akan menegurnya. Maaf. Setelah berbicara dengan nada meminta maaf, Feng Hao berjalan menuju menara hitam. Saat dia semakin dekat ke pintu menara hitam, jantungnya berdetak lebih kencang. Sesaat kemudian, ketika dia berdiri di depan pintu, telapak tangannya dipenuhi keringat. Berdiri di depan pintu, dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi, menguatkan hatinya, mengangkat kakinya, dan melangkah ke dalam kegelapan di balik pintu. Cahaya di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Sesaat kemudian, Feng Hao merasakan kakinya menginjak pelat logam yang dingin. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega di dalam hatinya, tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia disambar petir. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, wajahnya yang halus dan tampan menjadi sangat terkejut. Adegan ini sangat aneh. Benar, itu adalah atribut petir. Dia pernah didorong oleh Yan King. Ya, didorong. Oleh karena itu, Feng Hao dapat dengan jelas menentukan bahwa serangan mendadak yang diterimanya pasti disebabkan oleh atribut petir. Seorang siswa baru. Melihat tingkah lakunya yang tidak normal, lelaki tua di depan pintu itu juga sedikit terkejut. Dia sedikit mengernyit dan mengingatkannya, jika kamu tidak bisa melakukannya, keluarlah. Jangan memaksakan dirimu. Fiuh. Mendengar pengingat itu, Feng Hao menghela nafas panjang dan menegakkan tubuhnya. Saya baik-baik saja. Segera setelah itu, dia maju selangkah. Setiap kali dia melakukan kontak dengan tanah, dia akan merasakan sakit yang mematikan. Namun, tingkat rasa sakit ini tidak berarti apa-apa baginya. Hah. Melihat penampilan Feng Hao yang tampak normal, lelaki tua itu bahkan lebih terkejut. Segera, dia mengalihkan pandangannya. Lagi pula, siapa yang bisa memasuki halaman dalam tanpa memiliki sedikit trik. Namun, dia masih melirik sosok yang berjalan itu dari waktu ke waktu, seolah ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Setelah memasuki menara, deretan kamar muncul di depan mata Feng Hao. Dari waktu ke waktu, orang-orang terhuyung-huyung keluar ruangan, tubuh mereka gemetar seolah-olah sedang kejang. Jelas sekali mereka tersambar petir. Semakin dekat dia berjalan, semakin kuat petirnya. Pada saat yang sama, Feng Hao sepenuhnya memahami mengapa menara hitam itu dibangun dengan logam. Ternyata digunakan untuk menghantarkan petir. Pada saat ini, lelaki tua di depan pintu itu tercengang. Sejak Feng Hao berjalan ke baris pertama, lelaki tua itu sudah sangat terkejut. Tidak mudah bagi pendatang baru untuk mencapai langkah ini. Namun, dia melihat Feng Hao tidak berhenti dan masih berjalan masuk, gemetar. Hai. Saat dia berjalan ke baris keempat, petir menyambar bagian bawah kakinya. Rasa sakit mematikan yang hebat membuat Feng Hao menghirup udara dingin. Luar biasa. Tubuhnya gemetar, tapi dia berteriak pelan. Matanya dipenuhi dengan suka cita. Di saat yang sama, dia juga mengerti mengapa fisik Yunying bisa mencapai level Marsial Spirit tingkat tinggi. Itu semua karena petir ini. Dengan enggan melihat ke dalam, Feng Hao tidak melangkah lebih jauh. Sebaliknya, dia berjalan ke sebuah ruangan kecil di sampingnya. Bagaimana ini mungkin? Namun, tindakannya dilihat oleh lelaki tua di depan pintu. Matanya hampir keluar. Dia menggosok matanya beberapa kali, takut dia melihat sesuatu. Namun, dia melihat Feng Hao berjalan selangkah demi selangkah dengan matanya sendiri. Bagaimana dia bisa salah? Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang masuk saat ini. Level 4. Ini berarti fisiknya telah mencapai level Marsial Spirit level rendah. Orang tua itu menyipitkan matanya karena dia dengan jelas melihat bahwa Feng Hao adalah seorang master bela diri tingkat menengah ketika dia masuk. Seorang pemuda master bela diri tingkat menengah memiliki fisik jiwa bela diri tingkat rendah. Orang tua itu merasa otaknya tidak cukup untuk memproses hal tersebut. Elder, bolehkah saya masuk sekarang? Seorang siswa di barisan depan mengingatkan dengan lemah. Oh, oh ya. Mendengar suara itu, lelaki tua itu kembali sadar, tapi matanya terus menatap baris keempat dari waktu ke waktu. Jelas, dia ingin melihat berapa lama Feng Hao bisa bertahan. 136. 10 menit telah berlalu. Setengah jam telah berlalu. Siswa masuk satu persatu, dan dari waktu ke waktu akan ada siswa yang keluar secara bergantian. Namun, Feng Hao belum juga keluar. 2 jam telah berlalu. Saat ini, lelaki tua di depan pintu tidak bisa lagi tenang. Dia lebih sering menoleh. 2 jam telah berlalu. Masih belum ada respon dari dalam. Orang tua itu mulai merasa tidak nyaman. Bibit seperti itu harus dipelihara dengan baik. Siapa tahu, mungkin ada leluhur bela diri lain di masa depan. Apakah terjadi sesuatu? Matanya menyipit saat dia melirik keluar menara. Melihat para siswa berjalan keluar satu per satu, dia melangkah ke menara. Saat sampai di baris keempat, hanya ada belasan ruangan tertutup. Orang tua itu memeriksanya satu per satu, tetapi tidak ada yang aneh. Dia mengerutkan kening. Apakah dia baik-baik saja? Jantung lelaki tua itu berdetak kencang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mampu bertahan selama 2 jam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Marsial Spirit tingkat menengah biasa. Sepertinya dia orang aneh lainnya. Dengan senyuman tipis, lelaki tua itu keluar lagi. Menahan rasa sakit akibat petir, Feng Hao datang ke pintu kamar kosong. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kemudian, dia mengunci pintu dari dalam. Tidak ada apapun di ruangan kecil itu. Itu hanya sebuah ruangan kosong. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Hao duduk dengan menyilangkan kaki. Tiba-tiba tubuhnya bergetar lagi. Aliran listrik langsung melewati seluruh tubuhnya. Seolah-olah ribuan serangga sedang menggerogoti tubuhnya, dengan ganasnya menggerogoti setiap otot, urat, dan tulang di tubuhnya. Tubuhnya juga samar-samar membawa untayan cahaya putih keperakan. Busur listrik kecil keluar dari tubuhnya, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakar dan taringnya. Nyeri, mati rasa. Hanya dua perasaan inilah yang dimiliki Feng Hao. Wajahnya juga agak terdistorsi saat sudut mulutnya bergerak-gerak. Jelas, bahkan dengan fisiknya saat ini, dia masih tidak mampu menahan arus listrik sekuat itu yang menggigit tubuhnya. Cek-cek, tempat ini benar-benar tempat harta karun untuk penempaan tubuh. Di tangan kirinya, cincin sederhana dan tanpa hiasan memancarkan cahaya berkilau. Sosok seorang lelaki tua muncul. Dia mengulurkan tangannya dan menggerakkan jari-jarinya. Busur listrik muncul di antara jari-jarinya. He he. Meski seluruh tubuhnya mati rasa, mata Feng Hao masih berbinar gembira. Mati rasa seperti ini memang sulit ditolak oleh orang biasa, tetapi bagi Feng Hao yang telah mengalami pembersihan kristal ganjil, ini bukanlah apa-apa. Kekuatan ini. Melihat busur listrik di jarinya, Penatua Feng sedikit mengernyit. Ada sedikit kebingungan di matanya yang cerah saat dia bergumam, itu tidak benar, mungkinkah kristal aneh ini belum terbentuk? Tidak, terbentuk. Tubuh Feng Hao masih gemetar, tapi matanya dipenuhi keheranan yang mendalam. Benar, mungkin belum terbentuk. Penatua Feng mengangguk, menyebarkan busur listrik di jarinya, dan berkata dengan hati-hati, atribut guntur kristal ganjil tidak begitu mudah untuk dipadatkan. Semakin langka kristal ganjil, semakin sulit membentuk kristal. Meskipun ada atribut guntur di sini, sulit untuk mengatakan apakah itu dapat membentuk kristal ganjil. Itu tidak bisa terbentuk. Feng Hao cemas dan langsung berdiri seolah dia tidak bisa merasakan mati rasa di tubuhnya. Apa yang salah dengan itu? Penatua Feng memutar matanya, menyalakannya karena membuat keributan. Kristal aneh atribut S-kelas menengah milikmu itu adalah kristal yang terkondensasi dari ribuan milgletser, belum lagi itu adalah atribut guntur. Ini. Feng Hao terdiam dan tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Menurutku tempat ini agak aneh. Seharusnya tidak ada atribut petir di medan ini. Mata Penatua Feng berbinar seolah dia bisa melihat semuanya dan melihat langsung ke kedalaman menara hitam. Setelah beberapa saat, tubuhnya gemetar dan dia berseru. Bagaimana ini mungkin? Apa yang salah? Menguasai. Melihat lelaki tua yang terus menggelengkan kepalanya, Feng Hao juga bingung. Dengan pengalaman lelaki tua itu, kapan dia pernah kehilangan ketenangannya seperti ini? Fiuh! Setelah beberapa lama, Penatua Feng menghela nafas panjang dan memandang Feng Hao dengan tatapan yang rumit. Dia berkata sambil menghela nafas, kristal aneh tidak akan terbentuk di sini. Di masa depan, ketika Anda mencapai level Martial King, Anda dapat menjelajahi kedalamannya. Ada manfaat yang tidak dapat Anda bayangkan. Setelah mengatakan itu, dia melirik Feng Hao lagi dan bergumam dengan suara rendah, jadi begitu, tidak heran anak ini benar-benar muncul di sini. Melihat sosok lelaki tua itu yang menghilang, Feng Hao berdiri di tempat yang sama dengan tatapan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Penatua Feng berkata begitu banyak, Lin Fan secara kasar mengetahui bahwa tempat ini tidak ingin memadatkan kristal aneh. Hanya ada beberapa keberadaan khusus di sini, dan hanya Raja Beladiri yang bisa menjelajahinya. Raja Beladiri. Feng Hao terdiam beberapa saat. Eksistensi macam apa itu? Mungkin hanya istana kekaisaran yang memiliki keberadaan seperti itu, bukan? Dan sekarang, dia hanyalah seorang Master Beladiri. Gelombang arus listrik melanda, menyebabkan tubuhnya gemetar, dan dia segera duduk kembali. Tubuhnya gemetar seperti sedang kejang. Itu menyakitkan dan membahagiakan pada saat bersamaan. Waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi selalu berlalu dengan cepat. Itu menyelinap pergi tanpa disadari. Ketika Feng Hao membuka matanya, dia ingat bahwa dia sepertinya memiliki perjanjian dengan Wan Xin. Oh tidak. Dia tidak tahu jam berapa sekarang, tapi dia melompat, membuka pintu dan berjalan keluar. Begitu dia keluar, dia melihat lelaki tua itu berdiri di pintu masuk menara. Kamu keluar. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip. Melihat ekspresi Feng Hao yang agak tidak sabar, jantungnya bergetar. Apa yang salah? Feng Hao tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Eh. Melihat dia masih sesantai sebelumnya, lelaki tua itu tidak bisa menerimanya. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan banyak kata berubah menjadi desahan ketika keluar dari mulutnya. Seorang pemuda master bela diri tingkat menengah sebenarnya berhasil memasuki lantai empat dan bahkan tinggal di sana selama 24 jam. Jika dia tidak menjaga tempat itu secara pribadi, dia tidak akan bisa menerima kenyataan ini, terutama ketika dia melihat ekspresi kosong di wajah Feng Hao. Sial, monster macam apa dia? Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua itu menahan rasa shock di hatinya. Apakah kamu tahu sudah berapa lama kamu berada di sini? Eh, ini. Feng Hao menggaruk kepalanya. Saya tidak tahu, apakah ada batasan waktunya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kamu sudah berada di sana selama 24 jam. Sampai jumpa. Feng Hao tertegun, lalu dia segera menamparkan keningnya. Oh tidak, Xin Er pasti cemas. Saat dia memikirkannya, napasnya menjadi terengah-engah lagi. Itu. Melihat bahwa dia tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah itu bukan hal yang luar biasa, lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan kegelisahan di hatinya. Apa masalahnya? Ya. Feng Hao menganggup berulang kali, tapi dia juga cemas. Kalau begitu pergilah, ingatlah untuk datang besok. Terima kasih. Melihat sosok Feng Hao yang menghilang, lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam, berjalan keluar dari menara hitam, dan berjalan ke arah tertentu. 137. Di bawah sinar bulan, sepasang kekasih saling berpelukan. Mereka tidak banyak bicara dan hanya berpelukan dalam diam. Hati mereka semakin dekat dan dekat. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat wajah anggun dan halus itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, riak tanpa sadar muncul di hati Feng Hao yang tenang. Gadis ini menjadi semakin cantik selama dua tahun terakhir. Saat dia melihat mulut kecil berwarna merah muda yang terus membuka dan menutup, dan mengendus aroma samar yang keluar dari tubuh wanita muda itu, dia tidak bisa menahan perasaan primitifnya. Oleh karena itu, kepalanya perlahan diturunkan. Melihat wajah yang perlahan mendekat, nafas gadis itu juga menjadi lebih cepat. Matanya yang cerah perlahan tertutup, dan wajahnya yang cantik dilapisi lapisan merah tua yang menawan. Siner. Sebuah suara yang sangat terkejut membangunkan pria dan wanita yang sedang berpelukan. Keduanya berpisah seolah-olah tersengat listrik. Setelah membereskan diri, mereka berdua berdiri. Saudara Hu. Memalingkan kepalanya, Wan Sin menatap Yun Hu, yang memiliki ekspresi agak galak. Dia tidak mengerti mengapa saudara laki-laki yang selalu melindunginya ini memiliki sisi seperti itu padanya. Siapa dia? Yun Hu bertanya hampir kata demi kata. Matanya menatap Feng Hao seolah-olah akan terbakar. Ketika Jiang Yu memberitahunya, dia mengira itu hanya lelucon. Bagaimanapun, mereka adalah saingan cinta, tapi sekarang, itu saudara Hao. Wajah gadis itu memerah dan dia menundukkan kepalanya. He he. Feng Hao sedikit kesal karena waktu bersenang-senangnya terganggu. Melihat ekspresi berapi api Yun Hu, dia terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk memeluk rat pinggang gadis itu. Dia mengangkat alisnya dan mengerucutkan bibirnya, berkata sambil bercanda, kamu adalah Yun Hu yang disebutkan Siner, kan? Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Yun. Pertama, Yun Ying, dan sekarang Yun Hu. Huff. Dua pasang mata bertemu, dan percikan api berterbangan di kehampaan. Melihat wajah Yun Hu yang pucat, Feng Hao mengerutkan bibirnya dan memeluk wanita cantik di sampingnya, berkata, terima kasih telah menjaga Siner sebelumnya. Namun, saya tidak perlu merepotkan Anda di masa depan. Saya akan melindungi wanitaku sendiri. Nada mendominasi membuat hati gadis itu manis, dan rasa malu di wajahnya semakin dalam. Pada saat yang sama, Yun Hu memandangi dua orang yang penuh kasih itu dan mendengar suara patah hati. Sejak pertama kali mereka bertemu, sejak pertama kali dia melihat sepasang mata jernih itu, dia hampir yakin bahwa gadis ini adalah orang yang akan dia lindungi seumur hidupnya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia merasa jantungnya berdarah. Gelombang kemarahan muncul dari dirinya. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Yun Hu, yang sudah menjadi master bela diri, mampu melihat kultifasi Feng Hao dengan sekali pandang. Ketika dia melihat ini, dia menjadi semakin marah. Kemarahannya berubah menjadi kalimat dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah pemaluan Xin langsung membeku. Apakah dia masih menjadi orang yang lembut dan ramah seperti biasanya? Saat dia ingin mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Feng Hao. Keributan tersebut menarik perhatian banyak orang. Saat berita menyebar, jumlah penonton bertambah. Melihat Dewi hati mereka dengan malu-malu meringkuk kepelukan seorang pemuda asing, suara patah hati mereka terdengar di mana-mana. Siapa dia? Kenapa dia bisa mencairkan keindahan es? Wan Xin. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak dapat memahami mengapa Wan Xin memilih seorang pemuda yang hanya seorang master bela diri dan menyerah pada pilihan yang lebih baik. Misalnya Yun Hu. Melihat mata Yun Hu menyemburkan api, tidak ada yang maju. Mereka berdiri jauh, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Oh. Menyapu pandangannya ke arah kerumunan, Feng Hao mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman iblis. Apakah kamu layak? Katanya sambil tersenyum. Sejujurnya, Yun Hu bahkan belum berusia 20 tahun, tapi dia sudah menjadi seorang martial grandmaster. Ini sudah menjadi seorang jenius yang sangat mengesankan, dan dia berhak untuk bangga. Selain itu, dia mewarisi atribut marsikal Yun Xiong, atribut bumi. Kalimat yang satu ini menyebabkan wajah Yun Hu memerah. Mata harimaunya melotot marah dan energi bela diri kuning samar merembes keluar dari tubuhnya. Yang lemah tidak layak untuknya. Tidak perlu meragukan temperamen Yun Hu. Dalam waktu singkat, dia mengendalikan amarahnya. Ekspresinya membeku saat dia berkata dengan dingin. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Feng Hao. Yang lemah. Feng Hao tersenyum main-main. Dia mengangkat alisnya dan terkekeh, mungkinkah kamu sangat kuat? Provokasinya sangat kuat. Dia, yang memiliki teknik bela diri peringkat bumi, tidak takut pada master bela diri manapun. Terlebih lagi, dia samar-samar mengetahui bahwa Yun Hu bukanlah satu-satunya orang di halaman dalam yang mengagumi Wan Xin. Cucu Perdana Menteri, Jiang Yu, sudah menjelaskan semuanya. Sudah waktunya untuk membangun kekuatanku. Feng Hao tidak menyukai masalah. Daripada menerima tantangan tanpa akhir dari para pengagumnya, dia mungkin juga menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Hanya di hadapan kekuatan absolut orang-orang itu akan mundur. Mendengar perkataannya, dada Yun Hu naik turun. Matanya hampir menyemburkan api. Semua siswa di sekitarnya mengungkapkan ekspresi heran. Apakah dia memprovokasi mereka? Ucapan sarkastik semakin banyak datang dari penonton. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Hao, yang hanya seorang master bela diri tingkat menengah, akan menjadi tandingan Yun Hu. Jika dia mencoba menjadi pahlawan tanpa kekuatan, dia harus membayar mahal. Kalau begitu, kamu sangat yakin dengan kekuatanmu sendiri. Kenapa kita tidak bertanding? Marsial Essence meledak. Di bawah naungan cahaya kuning pucat, Yun Hu tampak seperti titan raksasa. Matanya dipenuhi cahaya kuning, tampak sangat menakutkan. Saudara Hu. Wan Xin berseru dengan cemas saat dia berdiri di antara mereka berdua. Dia tahu bahwa Feng Hao hanyalah seorang master bela diri tingkat menengah. Dibandingkan dengan Yun Hu, ada kesenjangan besar antara dia dan Yun Hu. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Xin Er. Lengannya menegang saat Feng Hao dengan lembut berteriak, ini adalah masalah di antara kita para pria. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ini adalah pertama kalinya gadis muda itu melihat pemuda itu memperlakukannya dengan ekspresi serius. Dia tidak merasa sedih. Sebaliknya, hatinya dipenuhi rasa manis. Gadis mana yang tidak ingin kekasihnya menjadi pahlawan hebat. Melihat ekspresi tekad pemuda itu, matanya menunjukkan rasa bahagia yang mendalam. Bersikaplah baik dan minggir. Ini akan berakhir sebentar lagi. Di bawah pengawasan orang banyak, Feng Hao mengulurkan tangannya dan dengan lembut mencubit wajah lembut gadis muda itu. Matanya dipenuhi dengan cinta. Ini akan berakhir sebentar lagi. Disengaja atau tidak, kata-kata ini membuat semua orang tercengang. Kita harus tahu bahwa kekuatan Yun Hu berada di lima besar siswa halaman dalam. Dia pikir dia siapa. Apakah dia tidak takut lidahnya patah? Saudara Hu, lumpuhkan dia dalam satu gerakan. Orang yang sangat bodoh. Seorang Grandmaster bela diri tingkat menengah sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dengan sangat cepat, dia mendapat lebih banyak ejekan. 138 Wansin tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya lagi, jadi dia dengan patuh mundur ke samping. Matanya yang jernih dipenuhi dengan gambaran pemuda itu. Tindakannya menyebabkan hati Yun Hu hancur. Semua siswa yang menyaksikan mengertakkan gigi pada Feng Hao, berharap dia akan langsung dilumpuhkan oleh Yun Hu. Orang yang tidak punya otak, tapi dia cukup berguna. Di kejauhan, Jiang Yu, yang berpakaian putih, berdiri di sana, mengamati situasi. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. Tadi malam, saat dia bertukar dua pukulan dengan Feng Hao, dia merasakan ada yang aneh pada pemuda ini. Alasan mengapa dia mengirim Yun Hu ke sini adalah untuk menyelidiki latar belakang Feng Hao. Hah! Melihat Wansin telah pergi, Yun Hu mendengus dingin. Energi bela diri menyembur keluar dari tubuhnya, dan dengan hentakan kakinya, sosoknya melesat ke depan. Tinjunya bersinar dengan cahaya kuning, langsung menuju wajah Feng Hao. Tinju guntur bergegas. Feng Hao tidak menahan diri. Esens dan di tubuhnya bergetar, dan lima lapisan guntur bergegas berkumpul di ujung tinjunya. Dia melesat seperti kilat menuju lampu kuning. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, dan angin kencang bertiup, mengikis lapisan tanah. Kekuatan besar mendorong keduanya mundur lima langkah. Itu hasil imbang. Bagaimana ini mungkin? Melihat hasil ini, penonton di sekitarnya berteriak kaget. Seorang Master Bella Dirimedial ternyata mampu menahan pukulan dari Grand Master Bella Dirimedial. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Menarik. Meskipun dia mengatakan ini, wajah Jiang Yu tidak memiliki sedikitpun senyuman. Meskipun dia sombong, dia tidak berpikir bahwa dia cocok untuk Yunhu. Namun, Feng Hao setara dengan Yunhu. Melihat sosok di tanah, mata Jiang Yu menyipit, dan cahaya berkedip di matanya. Bang! 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 Setelah bertukar beberapa pukulan, keduanya akhirnya berpisah. Sambil mengepalkan tinjunya yang hampir mati rasa, Feng Hao juga terkejut. Jika keterampilan bela diri mereka berada pada level yang sama, maka Feng Hao pasti sudah dikalahkan sejak lama. Meskipun tinju guntur bergegas adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat mendalam, konsentrasi lima gravitasi dan ledakan satu titik tidak kalah dengan beberapa keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah biasa. Terlebih lagi, Yunhu berasal dari elemen tanah. Keahliannya adalah bertahan, bukan menyerang. Dia terkejut, tapi Yunhu bahkan lebih terkejut lagi. Seorang master bela diri tingkat menengah setara dengannya, bagaimana dia bisa menerima kenyataan ini. Selain itu, dia merasakan serangan dingin yang tidak normal dari serangan Feng Hao. Rasa dingin seperti ini melampaui atribut S. Yunying. Melihat esensi bela diri atribut Feng Hao yang berkedip-kedip di tangannya, dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dengan terverifikasinya kekuatan mereka, tidak ada lagi suara ejekan. Mereka yang bisa memasuki halaman dalam semuanya memiliki kekuatannya masing-masing. Itu benar. Memasuki halaman dalam sebagai master bela diri tingkat menengah, tidak akan benar jika dia tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dikaitkan, hanya ada satu kemungkinan. Dia telah menguasai keterampilan bela diri tingkat tinggi. Keterampilan bela diri, ayo kita coba. Dengan Marsikal Yun Siong di belakangnya, Yunhu tentu saja tidak kekurangan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Perlahan, kumpulan besar Marsial Essence dengan cepat berkumpul di tinjunya. Tinju Raja Beruang. Ini adalah spesialisasi Marsikal Yun Siong, keterampilan bela diri tingkat tinggi yang mendalam. Itu juga merupakan serangan paling ofensif. Hah. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba memadatkan auranya. Seperti sambaran petir yang menembus awan gelap, kekuatan yang sangat kental meledak dari telapak tangannya. Tebasan petir. Cahaya putih menyala, secepat kilat. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kuat meledak dan menebas tinju Yunhu dengan keras. Cila. Cahaya putih itu seperti pisau, langsung menembus cahaya kuning pekat. Di bawah tatapan kaget Yunhu, pedang itu menebas tinjunya dengan keras. Seketika, darah berceceran di mana-mana. Seluruh tubuhnya terasa seperti baru saja dihantam oleh beberapa binatang buas, langsung terbang dan mendarat sejauh lima meter. Kakinya meninggalkan beberapa jejak kaki yang dalam di tanah sebelum dia menstabilkan dirinya. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat pemuda yang tersenyum itu. Tanpa disadari, hatinya menjadi dingin. Hai. Saat mereka menatap tinju Yunhu yang berdarah, desahan terdengar dari sekeliling. Setiap pasang mata menoleh untuk melihat sosok itu ketika hati mereka berputar tanpa henti. Ini, dari mana monster ini berasal. Melewati seluruh level, dia mengalahkan Yunhu, yang dikenal karena pertahanannya. Apa yang kalian semua lakukan? Suara dingin yang membekukan jiwa tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, hampir semua tubuh gemetar. Jiang Yu, yang berada jauh, mengerutkan bibirnya dan menghilang ke dalam kegelapan. Melihat sosok di kejauhan, sudut mulut Feng Hao melengkum dingin. Sejak awal, dia sudah melihat lokasi Jiang Yu. Dia tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap seseorang yang menyergapnya di tengah malam. Terlebih lagi, dia merasa alasan Yunhu datang ke sini juga karena dia. Ketika Yunhu, yang awalnya ingin bergerak, mendengar suara ini, seluruh tubuhnya melunak seperti terong. Dia dengan marah memelototi Feng Hao dan dengan enggan menyebarkan energi bela diri di tubuhnya. Yunhu, apa yang kamu lakukan di sini? Kemanapun Yunying pergi, para siswa akan memberi jalan. Dia berjalan mendekat dan sedikit terkejut saat melihat Yunhu. Kemudian, melihat kepalan tangannya yang patah, wajah cantiknya berubah menjadi lebih dingin. Itu kamu. Memalingkan kepalanya, dia melihat Feng Hao tersenyum padanya. Guru Yunying, saya hanya berdebat dengan siswa Yunhu. Saya tidak melanggar aturan apapun, bukan. Guru, kamu hanya mempermasalahkan hal yang tidak penting. Melihat wajah suram itu, Feng Hao merasakan perasaan senang yang aneh muncul di hatinya. Dia berbicara dengan sangat ringan, menyebabkan hati para siswa di sekitarnya semakin melonjak. Atribut S langkah Yunying adalah hal yang paling sulit untuk dihadapi. Dapat dikatakan bahwa siswa yang mengaguminya atau mengagumi Wansin sangat menderita di tangannya. Terlebih lagi, karena statusnya, bahkan para tetua dan kepala sekolah akademi tidak pernah berbicara kasar padanya. Namun, pada saat ini, pemuda ini secara terbuka menantang otoritasnya. Mendengar kata-kata ini, Yunhu menjadi gelisah lagi, tapi dia terhenti oleh tatapan tajam Yunying. Dia merasa tidak berdaya terhadap saudara laki-lakinya yang sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat pemuda yang memprovokasi dia. Dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu ingin menantangku? Dia sepenuhnya menganggap cedera Yunhu sebagai demonstrasi kekuatan Feng Hao. Guru. Wansin dengan cemas bergegas maju tetapi dihadang oleh Feng Hao. Heh. Sambil tersenyum dingin, Feng Hao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan santai, Guru Yunying, bukankah kamu terlalu tidak sabar? Tantangan kita adalah dalam waktu satu setengah bulan. Sudahkah kamu lupa? 139. Karena kata-kata Feng Hao, semua orang langsung terdiam. Setiap pasang mata dipenuhi keheranan saat mereka menatap remaja ini. Yunhu, yang kepalanya menunduk, juga menjadi kaku. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Feng Hao seolah-olah dia melihat hantu. Meskipun dia mengerti bahwa remaja ini tidak sederhana, dan bahwa dia sendiri tidak dapat menahan gerakan itu sekarang, dia ingin menantang Yunying, yang sudah menjadi jiwa bela diri, dengan budidaya master bela diri. Tidak diragukan lagi ini mencari kematiannya sendiri. Ada perbedaan dua tingkat, dan kualitas asal bela diri bahkan tidak pada tingkat yang sama. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat teknik bela diri, asal bela diri tanpa kekuatan yang sesuai tidak akan mampu menampilkan kekuatan penuh dari teknik bela diri tersebut. Ini mutlak. Mendengar kata-kata Feng Hao, Yunying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah kejadian di kota Yulan, dia tidak mengambil hati masalah ini, tapi sekarang Feng Hao telah menyebutkannya dua kali dalam sehari, dia juga merasakan kemarahan tanpa nama. Dia dengan dingin mendengus, saya menerima tantangan Anda. Sangat bagus. Satu setengah bulan kemudian, instruktur Yunying, saya akan menunggu Anda di sini. Saya harap Anda tidak akan absen saat itu. Melihat ekspresi siswa di sekitarnya, dan kemudian melihat ekspresi gelap Yunying, Feng Hao mengangkat sudut mulutnya, provokasinya kental. Setelah merasakan manfaat menara hitam, Feng Hao benar-benar yakin bahwa dia bisa menerobos ke Master Bela Diri dalam waktu satu setengah bulan, dan menyerbu ke ranah Marsial Grandmaster. Begitu dia mencapai ranah Marsial Grandmaster, kekuatan serangan guntur pasti akan berlipat ganda. Pada saat itu, bahkan jika Yunying, yang sudah menjadi jiwa bela diri, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Saudara Hao Mendengar perkataan remaja itu, tubuh Wan Xin bergetar. Dalam pertemuan mereka di pagi hari, dia secara kasar memahami beberapa hal, tapi dia tidak yakin. Sekarang Feng Hao telah mengungkap masalah ini, pasti akan ada pertempuran di antara mereka berdua. Meskipun Feng Hao telah mengalahkan Yunhu, tidak ada yang mengetahui kekuatan Yunying lebih baik darinya. Dulu, pertahanan Yunhu bahkan tidak bisa menahan serangan biasa darinya. Di sisi lain, Feng Hao harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menerobos pertahanan Yunhu. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Saya baik-baik saja. Feng Hao berbalik dengan senyuman di wajahnya dan menghiburnya, baiklah, ini sudah larut. Ayo kembali. Dengan lembut membelai rambut wanita muda yang agak berantakan itu, dia memeluk bahu lembut wanita muda itu dan berjalan menuju halaman, sama sekali mengabaikan tatapan aneh di belakang mereka. Para siswa yang menyaksikan perlahan-lahan berpencar satu per satu, hanya menyisakan saudara Yun yang berdiri di tempat yang sama. Saudari. Yunhu memanggil dengan lemah. Ayo pergi. Yun Ying hanya meliriknya sebelum berjalan kembali ke halaman rumahnya. Saudara Hao. Setelah mengirim Wansin ke pintu masuk halaman rumahnya, mereka berdua berhenti. Set. Feng Hao dengan lembut menyuruhnya diam dan dengan lembut membelai wajah lembut gadis muda itu. Dia mendekatkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi gadis muda yang cerah dan bersih itu. Baru kemudian dia tersenyum lembut dan berkata, Ingat, kamu masih berhutang ciuman padaku. N. Wanita muda itu menganggup malu-malu, wajahnya yang cantik ditutupi dengan rona merah. Baiklah, ayo masuk. Dengan lembut menepuk bahu wanita muda itu, Feng Hao mengingatkannya dengan lembut. Sampai wanita muda itu memasuki ruangan dan lampu padam, Feng Hao berbalik dan pergi. Wajahnya digantikan dengan ekspresi hati-hati. Dia tidak kembali ke halaman rumahnya tetapi berjalan menuju menara hitam. Melihat menara hitam di bawah bulan perak dari jauh, mata Feng Hao menyipit. Jelas tidak ada kristal ganjil di menara, tetapi ada energi atribut guntur. Ini adalah hal yang tidak normal. Selain itu, menurut Penatua Fen, seseorang harus memiliki kekuatan Raja Bela Diri untuk masuk dan menyelidikinya. Ini berarti pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalamnya. Eh, ini sudah larut malam. Melihat Feng Hao berjalan mendekat, lelaki tua yang duduk di pintu masuk menara hitam membuka matanya dan menatap pemuda di depannya dengan heran. N. Feng Hao tersenyum saat dia menganggupkan kepalanya. Dia dengan hormat bertanya, Feng Hao kecil, saya baru di sini. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil tuan tua? He he. Sehubungan dengan sikap Feng Hao, lelaki tua itu agak senang. Wajah lamanya juga dipenuhi senyuman. Anda bisa memanggil saya Penatua Jianmu atau Penatua Ketiga. Penatua Ketiga. Feng Hao dengan hormat memanggil, tetapi hatinya terkejut. Berdasarkan penilaiannya, kekuatan Penatua Jianmu seharusnya berada di tingkat leluhur Bela Diri, tetapi dia berada di peringkat ketiga. Ini berarti ada dua tetua di depannya, dan kemungkinan besar ada tetua keempat dan tetua kelima. Dari sini, terlihat bahwa Akademi Bulan Angin tidak sesederhana dua dekan leluhur Bela Diri di permukaan. Feng muda, kamu lumayan. Aku, Jianmu, telah mengawasi menara ini selama beberapa dekade. Aku telah melihat banyak sekali orang jenius dan aneh, tapi aku belum pernah melihat orang sepertimu. Jianmu juga sangat emosional. Jelas, dia tidak bisa melupakan penampilan Feng Hao Siang hari. Seorang Master Bela Diri muda memiliki fisik setingkat Marsial Spirit. Ini adalah hal yang tidak terbayangkan, tetapi itu benar-benar terjadi di hadapannya. Namun, di dunia ini, jika Anda ingin memiliki sesuatu, Anda harus membayar harganya. Kekuatan tidak akan sia-sia. Dari sini, Jianmu bisa membayangkan betapa sakitnya pemuda ini untuk memiliki fisik seperti itu. Inilah yang paling dia khawatirkan. He he. Feng Hao menggaruk kepalanya. Rahasia ini hanya diketahui oleh mereka bertiga. Manfaat memurnikan kristal ganjil tidaklah kecil. Oh ya, tetua ketiga, mengapa menara ini memiliki efek melemahkan tubuh? Feng Hao bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja. Ini. Ekspresi Jianmu berubah serius. Melihat ekspresi penasarannya, dia merasa sangat canggung. Ini adalah rahasia utama Akademi dan tidak boleh dibocorkan. Oh begitu. Feng Hao merespons dengan lembut dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Eh. Alis Jianmu berkerut dan dia meronta beberapa saat. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya sebelum dia berbisik. Itu karena atribut petir. Menurutnya, dengan bakat Feng Hao, cepat atau lambat dia akan menjadi tetua Akademi. Karenanya, dia tidak menyembunyikannya lagi. Atribut guntur. Feng Hao pura-pura terkejut dan dengan cepat menutup mulutnya. Iya, itu adalah atribut petir yang legendaris. Wajah Jianmu bangga, tapi dia segera memasang ekspresi peringatan. Jangan beritahu orang lain, atau kamu akan mendapat masalah besar. Selain itu, jangan terlalu dekat. Kenapa aku tidak boleh terlalu dekat? Hati Feng Hao bergetar. Itu adalah penjara guntur. Lusinan tetua alam leluhur bela diri telah terjatuh ke kedalaman. Berbicara tentang ini, ekspresi Jianmu sedikit suram. Untuk memperingatkan Feng Hao, dia juga menjelaskan alasannya. Ternyata saat nenek moyang Margahua pertama kali menemukan tempat ini, tempat ini hanyalah sebuah hutan. Dia menemukan penjara petir di dalam kawa ini. Setelah itu, dia membangun menara hitam metalik, dan klan Hua dapat berkembang. Namun, kepala klan Hua tidak mengetahui apa yang ada di penjara guntur. Kemudian, ketika setiap ahli alam marsial leluhur di akademi menghadapi kematian, mereka semua pergi ke kedalaman untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang selamat. Penjara guntur masih merupakan misteri yang belum terpecahkan. 140. Lega dari semua beban di hatinya, Feng Hao menghela nafas panjang dan perlahan duduk. Akibat busur listrik yang merembes ke dalam tubuhnya, tubuhnya juga gemetar. Memfokuskan pikirannya, Xiao Chen mengoperasikan teknik evolusi dan pusaran air marsial essence melonjak. Busur petir berwarna putih keperakan berputar di sekelilingnya. Di bawah pembersihan atribut petir, marsial essence juga perlahan berubah. Jika ini terus berlanjut, aku seharusnya bisa maju menjadi master bela diri tingkat tinggi dalam satu atau dua hari. Energi bela diri di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hal ini membuat Feng Hao sangat senang dan dia mengedarkan energi bela diri lebih kuat lagi. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan mati rasa yang disebabkan oleh atribut petir sama sekali. Seiring berjalannya waktu, pemuda itu duduk bersila di lantai besi. Meski tubuhnya sedikit gemetar, sudut mulutnya masih melengkung membentuk senyuman. Keesokan paginya, sebuah berita mengejutkan menyebar di halaman dalam. Karena berita ini, halaman dalam yang tenang menjadi gempar. Teriakan keterkejutan terdengar di mana-mana, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk menenangkan diri. Seorang siswa baru, seorang master bela diri tingkat menengah, mengalahkan Yun-Hu, yang dikenal sebagai Harimau. Semua orang di halaman dalam mengetahui kultifasi Yun-Hu. Ketika mereka mendengar bahwa dia dikalahkan oleh master bela diri tingkat menengah, reaksi pertama mereka adalah bahwa itu tidak mungkin. Namun, ada lebih dari satu atau dua orang yang memberikan kesaksian. Saat mereka memilih untuk mempercayainya, berita yang lebih eksplosif pun menyebar. Satu setengah bulan kemudian, siswa baru itu akan menantang Yun-Ying. Bom kelas berat seperti itu membuat pusing orang. Seorang master bela diri akan menantang Yun-Ying, yang sudah menjadi jiwa bela diri. Apakah dia sombong dan angkuh? Atau apakah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Jika dia tidak mengalahkan Yun-Hu, maka tidak diragukan lagi. Tapi sekarang, tidak ada yang berani mengambil kesimpulan. Semuanya harus menunggu dan dilihat dalam satu setengah bulan. Semua orang ingin melihat apa yang istimewa dari pemuda ini sehingga bisa membuat si cantik S-1 Xin jatuh cinta padanya. Ketika Hua Yun-Long mendengar berita ini, dia langsung memuntahkan teh di mulutnya. Dia memandang Xiao Yusen di depannya dengan wajah penuh keheranan. Apakah tamu, sehari sebelum kemarin, bocah cilik Feng Hao itu mengalahkan Yun-Hu. Hanya dengan melihat dadanya yang naik turun, orang dapat mengetahui bahwa emosinya sangat tidak stabil. Benar, aku sudah memastikannya dengan Yun-Hing. Terlebih lagi, anak kecil itu berkata bahwa dia akan menantang Yun-Hing dalam satu setengah bulan. Xiao Yusen tidak terkejut dengan reaksi Hua Yun-Long. Ketika Xiao Yusen mengetahuinya, dia tidak lebih baik dari Hua Yun-Long. Ini. Mata Hua Yun-Long membelalak. Mulutnya membuka dan menutup beberapa kali, namun tidak ada kata yang keluar. Ada sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui, Din. Bao Hui, apakah kamu masih ingat? Xiao Yusen menemukan tempat duduk dan duduk, lalu menoleh dan berkata perlahan. Bao Hui, Bao Hui dari keluarga Bao. Hua Yun-Long terkejut sesaat sebelum dia bertanya dengan ragu. Benar, itu Bao Hui. Xiao Yusen menganggup dan berkata sambil menghela nafas, pada hari pertama anak itu masuk akademi, dia melumpuhkan Bao Hui. Saat dia berbicara, sudut mulutnya bergerak-gerak. Sial, dia baru berada di sini selama beberapa hari, dan dia telah menjungkir balikkan seluruh halaman dalam dan luar. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Apa? Dia melumpuhkan Bao Hui. Hua Yun-Long berdiri dengan kaget. Saat itu, Hua Sanlan telah mempercayakan tugas ini kepadanya. Apalagi bakat Bao Hui tidak buruk, dan dia bisa dianggap sebagai salah satu siswa yang dia hargai. Namun, melihat Xiao Yusen, yang masih memasang ekspresi acuh-ta'acuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bertanya dengan nada sedikit mencela, Xiao Tua, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada Sanlan? He he, masalah ini sudah lama terselesaikan. Setelah menyesap teh, Xiao Yusen berkata sambil tersenyum. Dia berkata sambil menghela nafas, selir Bao telah diturunkan pangkatnya, dan keluarga Bao telah diusir dari kota kekaisaran. Dia juga telah mengkonfirmasi hal ini dengan ceming. Pemuda ini telah keluar sebentar, dan kemudian masalahnya diselesaikan dengan sempurna dengan kecepatan yang mencengangkan. Oleh karena itu, dia memandang Hua Yunlong dengan curiga. Mungkinkah anak itu anak haram dari keluarga Hua? Saat dia memikirkan hal ini, tatapannya menjadi sangat aneh, dan dia menganggukkan kepalanya dengan sikap yang sangat merasa benar sendiri. Selain penjelasan ini, sepertinya tidak ada penjelasan yang lebih baik. Ini. Mendengar apa yang terjadi pada keluarga Bao, Hua Yunlong tercengang. Dia memiringkan kepalanya dan menatap tatapan aneh Xiao Yusen. Segera, dia memikirkan kemungkinan tertentu. Xiao Tua, aku akan pergi ke istana. Aku akan menyerahkan akademi padamu. Pergi-pergi. Setelah Hua Yunlong pergi, pandangan Xiao Yusen tertuju pada sekantong kecil daun teh di atas meja kopi. Cek-cek, ini sebuah penghormatan. Dia menghela nafas dan tidak berdiri pada upacara. Dengan sapuan lengan bajunya, daun teh di meja kopi menghilang tanpa bekas. Setelah melihat sekeliling, dia keluar dengan puas. Di ruang belajar yang luas di istana yang mempesona, Hua Sanlan sedikit mengernyit. Dia memegang sebuah buku di tangannya. Setelah membacanya, matanya menyipit. Apa yang coba dilakukan oleh sekte iblis bayangan gelap ini? Meletakkan buklet itu, dia menggosok pelipisnya dengan keras, alisnya menyatu. Yang mulia. Hua Yunlong melangkah masuk. Paman panjang. Hua Sanlan tercengang. Dia segera berdiri dan mempersilahkan Hua Yunlong duduk di samping. Kekhawatiran di wajahnya menghilang dan digantikan dengan senyuman. Dia bertanya, Paman Long, apakah kamu menemukan siswa jenius lagi? Setiap kali Hua Yunlong datang ke sini, hanya ada dua hal. Yang satu untuk pamer, dan yang lainnya meminta daun teh. Yah, ada siswa yang jenius. Setelah menyesap teh, Hua Yunlong menatapnya dengan ekspresi aneh. Setelah mengamatinya dari atas ke bawah, dia bertanya, Yang mulia, apakah Anda kenal seorang siswa bernama Feng Hao? Feng Hao. Hua Sanlan tercengang. Ini memang pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia memandangnya dengan ragu. Anak itulah yang melumpuhkan Bao Hui. Hua Yunlong memutar matanya ke arahnya, menyalakannya karena masih melakukan tindakan. Bao Hui yang lumpuh. Hati Hua Sanlan bergetar. Dia segera berseru, Tuan itu. Saat itu, Hua Yuntian tidak menyebut nama Feng Hao. Dia juga menyuruhnya untuk tidak mengganggunya, jadi dia tentu saja tidak menyelidikinya. Sekarang setelah Hua Yunlong menyebutkannya, dia akhirnya mengetahui nama Feng Hao. Menguasai. Hua Yunlong tercengang dengan kata-katanya. Dia bertanya dengan heran, Tuan apa? Haha, Paman Long, kamu masih belum tahu. Hua Sanlan secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Lagi pula, tidak ada yang mengira hukuman keluarga Bao masuk akal. Dia segera duduk di samping Hua Yunlong dan berkata dengan wajah penuh kegembiraan, Paman Long, Paman Tian sudah kembali. Paman Tian, Paman Tian yang mana? Hua Yunlong tidak bereaksi sesaat pun. Saat dia melihat ekspresi gembira di wajah Hua Sanlan, hatinya bergetar. Dia bertanya dengan suara gemetar, Yang mulia, apakah Anda mengatakan bahwa saudara Tian telah kembali? Yang mulia, 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 Yang mulia,